Lanjut, Maggie Dias yang ketawa-ketawa aja. Kamu pernah waktu itu nomor kamu di blog sama Mas Tukul? Di blognya gimana? Ya di blog kamu nomor whatsappnya di blog sama Mas Tukul. Karena dia mergokin kamu di belakang sekecet-cetan sama cowok lain. Makanya sekarang Mas Tukul itu agak maju mundur sama kamu. Maju mundur apa ya? Maksudnya yakin enggak, aduh aku ya tapi tuh. Tita atau fakta Maggie Dias? Kalau di blognya fakta tapi kalau aku ngecat-ngecat enggak. Kamu di blog gara-gara apa? Di blognya karena ada deh something. Oh bukan gara-gara cet-cetan sama cowok lain? Enggak, enggak. Tapi sekarang Mas Tukul lagi maju apa lagi mundur nih? Maju sih, kan sesuai kelihatannya. Bukan gitunya, usahanya. Oh iya, maju dong. Maju dong ya, baik. Ya! Yobi, fitnah atau fakta? Kalau sebenernya jadi penyanyi dangdut itu bukan karena passion dan kemauan kamu sendiri. Tapi karena cita-cita orang tua kamu dan kakak kamu juga berdangdut. Jadi ya tetap terpaksa kamu jalanin meskipun kadang-kadang kamu suka tekanan batin. Karena itu tidak sesuai dengan passion kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Jawab. Kamu tuh cita-citanya apa sih sebenernya? Boleh diulang lagi enggak tadi pertanyaannya? Ya Allah. Penyanyi dangdut itu sebenernya bukan cita-cita kamu. Tapi lebih ke orang tua kamu dan kakak kamu yang memang pengennya begitu sekeluarga itu dangdut semua gitu. Tengah-tengah sih orang tua yang ngedorong aku. Awalnya aku enggak sempat kepikiran gitu. Aduh aku dek-dekan ini aku takut salah ngomong. Ntar ada headline lagi entah. Ya itu kemaren emang gara-gara headline itu kamu diapain sama kakak kamu? Enggak, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa soalnya itu pas... Katanya tertekan lah apa tidak menjadi diri sendiri kurang bahagia gitu. Enggak itu kebetulan. Kebetulan pas acara itu aku enggak promo jadi keluarga aku enggak nonton. Ya tapi viral juga. Iya enggak lah enggak lah. Boleh jujur aja enggak apa-apa keluarga kamu juga enggak nonton kok lagi sih. Yaudahlah iya. Serius kamu cita-citanya apa sebenarnya? Kalau boleh milih nih. Iya ya. Seandainya kamu bukan penyanyi dangdut kamu ingin jadi apa? Psikolog. Serius? Iya. Psikolog. Terus-terus untuk mencapai cita-cita itu kamu ngapain sekarang? Kenapa? Ya apa yang sudah kamu lakukan? Oh enggak aku kalau psikolog tuh kan dulu cita-cita aku waktu SMA gitu kan. Tapi aku juga pengen jadi pengusaha gitu. Tapi aku juga pengen jadi pengusaha yang tak kenal. Jadi biar kalau keluar tuh kemana-mana banyak yang minta foto sama aku. Jadi ini terkenal dulu. Iya. Baru abis itu jadi pengusaha. Jadi masih sejalan sama cita-cita kamu. Tapi benar katanya kamu bilang kalau jadi penyanyi dangdut kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri? Enggak mungkin seperti kayak dituntut tidak sesuai umurnya gitu. Iya. Iya. Kayak gimana maksudnya? Umur aku kan masih 20 tahun. Kak Ros berapa? Aku juga sama kayak kalian. Iya. Kayak gitu. Sisanya ya? Terus aku harus dituntut seperti umur 35 gitu. Pakai heels yang 15 cm. Dan dananya menor. Iya gitu. Menornya kok ngaca sih? Enggak bercana Kak Ros. Iya iya iya. Itu yang buat kamu kadang-kadang suka tertekan. Umur berapa waktu itu kamu pakai gitu? 17. Waktu 17. Iya aku pas ikut dua racun tuh harus pakai dress gitu. Itu kamu sempat protes gak waktu itu? Enggak. Enggak. Karena pengen apa ya. Protesnya lebih ke aduh kenapa sih. Tapi ya namanya juga mungkin ini perjalanan proses aku gitu. Kalau sekarang udah bisa belum tampil sesuai dengan dana-dana keinginan kamu? Iya. Bisa. 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 Bisa ya? Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Bisa. Benar loh. Maria Fania Fitna atau Fakta? Kamu pern.. Ya ini kan tadi udah ditanya, ya kan? Maria Fania? Udah ada pertanyaannya tadi? Hmm. Saya buat sendiri ya. Yang saya tau dari orang yang saya tau. Waduh. Bisa Tantem Maria Fania ya. Pertanyaannya... Fitna atau Fakta Maria Fania? Setelah ini.